Intro Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan di bawah kendali Bupati Epi Tahun terus merealisasi program pembangunan di sejumlah sektor salah satunya adalah sektor air bersih pemerintahan air permukaan dan air bawah tanah menjadi fokus perhatian Bupati Epi Tahun dengan membangun fasilitas embung dan sumur bor berikut ikutan selengkapnya untuk Anda Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan di bawah kendali Bupati Epi Tahun terus merealisasi program pembangunan di sejumlah sektor salah satunya adalah sektor air bersih pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah menjadi fokus perhatian Bupati Epi Tahun dengan membangun fasilitas embung dan sumur bor Setelah memaksimalkan pengoperasian sejumlah sumber air dan fasilitas perbipaan yang selama ini tidak tertangani seperti sumber air sonbilo di kecamatan Amanduban Timur sumber air OENYA di kecamatan Kie dan sumber air di kecamatan Nungkolo Bupati Epi Tahun terus mengupayakan implementasi program pembangunan air bersih dengan memanfaatkan sumber air permukaan berupa pembangunan fasilitas embung dan air bawah tanah dengan pembangunan fasilitas sumur bor Untuk membangun fasilitas-fasilitas air bersih tersebut Bupati Epi Tahun bahkan harus memutar otak membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat guna mendapat kucuran anggaran dan fasilitas pendukung Baru-baru ini, lewat komunikasi intens bersama pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat jelas Bupati Epi Tahun Pemkap TTS mendapat bantuan dua unit sumur bor dari Kementerian PPR melalui Satker Air Tanah dan Air Baku Balai Wilayah Sungai Musa Tenggara II Dua titik sumur bor itu berlokasi di Komplek Kantor Dinas PPR TTS dan lokasi Civic Center Kantor Bupati Pengeboran di lokasi Komplek Dinas PPR kata Bupati Epi sudah dilakukan dan berhasil mendapatkan air pada kedalaman 76 meter Saat ini sedang dilakukan pumping test atau uji coba pengaliran sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengeboran di lokasi Civic Center Sedangkan untuk pemanfaatan air permukaan lanjut Bupati Epi Tahun Pemda membangun fasilitas embung dengan peralatan tersedia yakni ekstavator, tenaga, operator, dan BBM Baginya, pelayanan pembangunan bagi rakyat adalah yang terutama Semua bisa dilakukan asalkan ada spirit yang kuat untuk melayangi Beberapa waktu yang lalu, kami komunikasi dengan teman-teman di B2T Provinsi NTT Mereka sampaikan ke saya bahwa untuk program menanggulangi kekeringan di daerah di NTT Terus dari DTS kita diberikan kesempatan untuk salah satu sumur Setelah lewat diskusi dan juga ketersediaan dana yang ada dan kedalaman Itu teman-teman di Provinsi, kami sepakati untuk dapat dua Jadi semula satu Jadi ini sudah dilaksanakan, airnya sudah baik Dan kami berharap untuk sumur ini dipakai tidak hanya untuk kepentingan dinas Tetapi dipakai untuk kepentingan masyarakat terdekat Nanti kita sambung fiber, bikin pepipan, instalasi Jadi tetangga terdekat di kantor ini bisa mereka ambil secara gratis Nanti kita kasih secara gratis Dan ke depan kita berharap dengan air ini kita kembangkan hortikultura Khususnya di dinas ini kan cukup luas Jadi hortikultura nanti kita minta untuk dikembangkan di sini Jadi pegawai-pegawai yang teknis, misalnya bidang-bidang, silahkan jalankan tugas Tetapi pegawai yang di sekretariat kan banyak juga Sekretariat itu nanti kita kasih untuk urus Yang istilahnya pertemanan, keamanan, hak kamu, apa, kemanfaatkan airnya Jadi tahun depan saya berharap ya kita datang seperti ini Di sini sudah hijau semua Bila perlu jagung sudah siap panen, sayur siap panen, tomat semua siap panen Dan panen ini bisa dijual juga untuk menutup berbaiki kekurangan Tetapi juga mungkin dikasihkan di sumang secara Juga 500 liter per detik cukup besar Jadi tadi sudah coba Sementara dia buat dia punya penampungan untuk dilayani di tempat itu Jadi ada tanki, ada yang diisi di pickup Tetapi kalau yang bisnis tetap harus ada ganti biaya ammaka dan penjaga operasional Sedangkan kalau yang untuk konsumsi rumah tangga saya minta dikasih gratis Jadi ada dua sumur sudah berfungsi di atas Ini kondisi sekarang Sudah sementara dirakit untuk fibernya Nah ini juga saya berharap Dia paling nanti minggu depan sudah bisa beroperasi Karena dia masih tes pengaliran Dia butuh dua hari baru dia bersih Nah dia bersih sudah bergeser Dan ada kamor satu di depan kantor erat Tapi di bagian bawah itu yang diisi besar Ya saya berharap minggu ke-2 Desember itu juga sudah bisa beroperasi Karena air permukaan kita tahu Kondisi hujan di TTS kan satu tahun empat bulan Nah karena empat bulan musim hujan Berarti ketersediaan air sangat terbatas Apalagi air permukaan Dan air permukaan itu banyak yang ke laut Nah upaya-upaya kita ini Seperti ini kita akan Ke depan kita prioritas Sehingga menjadi alternatif penyediaan air Air resi Dan juga ke depan Permukaan-air permukaan yang Mengalir seperti di kantor erat seputaran itu Dan di kota Soe di seluruh TTS Kita akan tanam air Nah ini sudah ada alat Kita sudah coba dan Kemarin teman-teman sudah coba Di POPR coba di Bimeta Ada satu atau dua embung dibangun di situ Dibangun embung tanpa biaya Kita hanya wahan bakar Itu air nanti akan ditampung di situ Dan kita berharap untuk air masuk ke dalam tanah Kalau masuk ke dalam tanah Kan berarti air tersedia di dalam tanah Jadi musim panas begini bisa dipakai secara optimal Jadi ini alternatif yang kita Kita tempuhi Dan ke depan akan kita tinggalkan dalam kota Soe Dan semua daerah di seluruh TTS Kita akan optimalkan Dan kalau ada potensi Kita akan tidak lanjutkan Polcelerai kabar limorai mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!